Intro Dengan didampingi oleh suaminya, Vanessa Angel mendatangi lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2 Jakarta yang berada di pondok bambu Duransawit, Jakarta Timur pada Senin Siang. Vanessa datang untuk mengambil surat keterangan bebas murni dari masa tahanan. Vanessa Angel mengatakan bahwa dirinya merasa senang telah dinyatakan bebas murni sehingga dapat kembali beraktivitas. Vanessa sempat mendapat asimilasi COVID-19 dan menjalani masa tahanan di rumah. Dirinya masuk ke lapas pada tanggal 18 November 2020 dan mendapat asimilasi pada tanggal 18 Desember 2020 lalu. Vanessa terjerat kasus narkotika atau penyahagunaan zat psikotropika dan difonis 3 bulan penjara. Sementara Vanessa bersama dengan suaminya langsung meninggalkan lapas dan sudah bisa kembali beraktivitas mulai hari ini. Ya, hari ini cuma ngambil surat lepas aja, karena kemarin aku dapat asimilasi menjalani di rumah hukumannya. Sekarang aku udah bebas murni, ngambil suratnya ke lapas. Dari Jakarta, Firde dan Guntur melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.